Jadi kita lanjutkan dengan untuk kasus penestiwa yang ada di teknik kimia itu yang nanti penelitiannya dengan PD Bessel itu benar-benar adalah dan penelitian itu adalah Extended Suspicious Transfer. Jadi ini atau yang kalau di teknik kimia nanti akan dijelaskan di penulang-penulangnya yang namanya VED ya. VED itu Extended Suspicious Transfer. Kenapa disebut Extended Suspicious? Jadi begini, jadi misalnya ini ya, berbentuk lukang berbentuk segitiga yang nempel pada dinding yang suhunya tertentu, katakan ini suhunya tenol. Suh dinding ini tenol. Lalu ditempelin dengan lukang dan suhu lingkungannya adalah TU. Maka akan terjadi perpindahan panas melalui VED ini kondisi, lalu dari permukaan VED akan terjadi perpindahan panas secara konveksi ke udara sekeliling gitu. Jadi, perpindahan panasnya itu kenapa disebut Extended Surface, jadi surface-nya ini yang tadinya kalau dalam bentuk diagram seperti ini, ya. Sekian, jadi ini saja ke sana. Nah, tapi sekarang lalu menjadi ini, ada sisi miring ini dua, nanti kan jadi lebih luas. Nah, ini karena ini diperbesar, sebenarnya tidak sepanjang ini, jadi ini adalah V ya, ini yaitu V. Jadi, dari sini ke sini tuh, V. Nah, untuk jelasnya, saya pembentukan di sini, jadi kalau ini VED yang bentuk-bentuk balok ya, balok, katakan seperti ini. Nah, ini, ini bidang benda yang panas, lalu bidang balkan ini. Nah, jadikan akan terjadi perpindahan kondisi dari permukaan program panas ini ke V, lalu ada perpindahan secara kondisi ke luar sana dan ke bawah. Jadi, yang tadinya luasnya hanya sekian, ini, sekarang menjadi tambahan ini dan ini, jadi maka suara luasnya diperluas, permukaan penerbangan panas, maka tersebut Extending Surface Heat Transfer. Nah, contoh aplikasi yang sangat sederhana adalah di sepeda motor adalah mesin sepeda motor itu bagian luarnya kan, tempat kenalkot keluar dari mesin itu kan ada sirip-siripnya. Itu sirip-sirip itu dibakar untuk mengeluarkan panasnya yang ada di dalam motor, membakar di dalam mesin motor, mesinnya jadi panas supaya dingin. Jadi, itu salah satu contoh konkretnya, tapi kalau ini, nanti akan banyak bentuk-bentuk wind itu ada yang berbentuk lingkaran, dan segitiga, ada yang seperti ini, dan macam-macam. Tapi, dindingnya adalah sebab itu juga. Sekarang, kita akan mencoba, bahwa di sini, suhu dinding itu adalah T0, suhu darah luar adalah T0, suhu darah luar adalah T0, suhu lingkungan. Sehingga, di dalam fin ini, suhunya mesti yang dekat dengan dinding akan menuju ke T0, yang jauh dari dinding akan menuju ke T0. Nah, maka di sini ada apa ya, ada distribusi suhu, karena ini merambat, ada tahanan produksi di dalam fin ini. Jadi, suhunya yang tertinggi adalah T0, yang berendah akan di hujung sini. Maka, kita diminta mencari distribusi suhu. Kalau ini T0, ini TU, ini T0, kemudian panjangnya R, lebarnya adalah W ya. W dari L, ini sudutnya, sudut. Ini harusnya tidak sama kaki, sudutnya adalah T0. Nah, kita akan diminta untuk mencari distribusi suhu, jadi T sebagai fungsi, T gini, jadi T sebagai fungsi itu seperti apa. Nah, ini kita coba bahwa iknya luar di sini, iknya luar di sana. Jadi, ini adalah pertimbangan untuk memudahkan. Nah, maka ada di sini, ini ada elemen volume yang seperti ini. Di mana, di dalam elemen volume ini, permukaannya adalah tidak sama. Jadi, ini kan tinggi isian dengan ke sana. Jadi, ini kalau digambarkan ya, elemennya ya begini. Ada satu elemen di sini, luas permukaannya yang di sini dan di sini akan beda. Jadi, ini luas permukaan untuk konduksi ke sana, lalu konveksinya adalah ke sana. Jadi, luas konduksi itu masuk dan kuatnya tidak sama. Atau kita ambil masuk ke sini, kuat ke sana juga tidak apa-apa. Nanti akan keluar seperti tanda plus garmin itu hanya menunjukkan arah perpindahan panas. Tapi, kita asal konsisten tidak apa-apa. Jadi, kita tidak harus bagus, jadi begini. Tapi, kita yang tidak buat yang sederhana pemimpin. Tapi, intinya untuk konduksi itu masuk dan kuatnya luasnya tidak sama. Kalau konveksi, malah sama, tetap. Sekian. Jadi, sepanjang ini. Kita di insert, tep-tip. Lalu, yang ini juga ada, yang dibatnya di bawah. Tidak di sini. Lihat, set. Kita bercerak. Kita berat. Teraca panas. Kering. of heat input dikurangi rate of heat output sama dengan rate of heat accumulation dan ini kasusnya adalah steady state, jadi akumulasinya nanti 0, jadi ada akumulasi jadi perpindahan panas secara konduksi baru lagi sehingga saya konduksi sama dengan min ka ddd kalau konveksi konduksi sama dengan min sama dengan h kali av c min t gula ini av dan ac itu tidak sama jadi kalau ac konduksi itu pas tampang yang ini tapi kalau av pas tampang ya melalui dinding maka sekarang inputnya adalah min k a c dt dx dx min konduksi 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 sekarang luas itu berapa jadi kalau ini 0 maka disini adalah sepanjang X maka luas tampang ini adalah ini adalah X tangan beta X tangan beta ini sebelah kita kali ke sana tidak bingung jadi arahnya sana ini dari sini sana dikatakan S kalian menikahkan B yang anda sudah tetapi yang sana adalah S jadi ini min X tangan kita kalikan S ddx sama X tangan kita kalikan S plus ddx sekarang av itu luasannya ini ini kalau digambarkan begini ini tu di sini adalah kita lalu disini maka panjang ini adalah dan takik sikan kita disini S tetap ya Rasa panjang jadi setiap jadi sore karena xd 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 ini kalau diambil limitnya maka akan diperoleh satu harga sini akan berarti nah ini kalau saya kalikan dengan dengan X maka menjadi kuadrat di kuadrat di kuadrat plus di min alfa ini kan sudah bentuknya bagaimana pertama independent variabel pangat 2 dari tingkat 2 kemudian ada dari pangat 1 ada tanpa dibatih ini sudah ini kalau kita substitusi y sama dengan t min t u maka ini akan menjadi di di sama dengan d2d 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 sama dengan d2d d2d x2d d2d 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 d3d d2d 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 dengan batasnya itu kita lihat itu adalah Suku pertama sudah sama Suku kedua A plus 2B Kepangkat R sama dengan X Adalah sama dengan 1 Karena ini X Sudah terus boleh X ini sama dengan X Jadi disini A sama dengan 1 B sama dengan 0 Nah, kalau B sama dengan 0 Maka disini sudah 0 semua Tinggal suku ketiga C plus D X pangkat 2S sama dengan Min Alpha X Maka C sama dengan 0 D sama dengan Min Alpha 2S sama dengan 1 2S sama dengan Tengah Nah, ini Sudah tidak perlu menghafal Tapi sudah harus banyak latihan Supaya nanti bisa Tidak mungkin kalau hafal Tapi Sudah harus banyak latihan Nah, dari situ Kita akan mencari Akar D per S Sama dengan akar Min Alpha Per setengah Atau sama dengan 2 akar Min Alpha Bener, Alpha itu kan isinya Tetapan ya Alpha itu kan K sikan tinta K tangan tinta Dan sudutnya ini Sudut kuadran 1 Suma sikan dan Tangan positif Kemudian H dan T tetapan Jadi ini adalah Imagener Lalu P Itu sama dengan Seperti S Akar 1 Min A Per 2 Kuadrat Min C Kan sama dengan Seperti Tengah Akar Hanya berapa Hanya 1 1 Min 1 Keberapa 2 Kuadrat Min 0 Sama dengan 0 Jadi ini P nya 0 Atau integer Sama Ini imagener Jadi Diat P Sama dengan Berapa Diat P Sama dengan apa Kita Kita sekarang Melihat Diat P Sama dengan apa Ini maka Sama dengan 0 Dan ini Termin P Sama dengan Bukan 0 Jadi kasus yang Keempat Ya Maka sekarang Jawaban dari Kuntinya Itu adalah Y Sama dengan E Satu Hanya Satu kan Satu Kurangi Satu Dibat Kedua 0 E B nya 0 Lalu C 1 I 0 Jadi I 0 0 0 D nya Akar min Alfa Kalau akar Alfa Per Tengah E Pangkat Setengah Plus C2 K0 Akar Alfa Akar Alfa Per Tengah E Pangkat Tengah Ini bisa Ini 0 Ini Satu Satu E Pangkat Lalu Satu Y Sama dengan C1 2 E 0 Ini Bagi 2 Alfa E Plus C2 Ini Tengah Ini Jadi Sekarang Kita Lihat Kita Sudah Substitusi Karena BC nya Dalam Bukuk T Maka Kita Kembalikan Bukuk C Lagi Ini Jawaban Penyelesaian Umum Sudah Didapatkan Jadi T T U Sama Dan C 1 0 Akar Akar Alfa E Plus C 2 Akar Alfa E Sekarang Kita Mau Mencari Nilai C1 Dan C2 Berdasarkan Kondisi Batas Tiba Untuk X Sama 0 D Nya Pilih Nah Ini Kemarin Kita Sudah Belum Dambah Sifat 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 Bessel Jadi Kalau Sekarang Kita Masukkan X Sama 0 Baga Pilih Sama Dhan C 1 0 0 Plus C2 K 0 0 Nah Sekarang Kemarin Kita Lihat Harga-harga Di tabel Itu Kalau I 0 0 Sama Dengan 1 Kalau K 0 0 Sama Dengan Teringga Nah Persamaan Bagaimana Benar 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 C1 Kali 1 Plus C2 Kali Teringga Baga Persamaan Maka X Sama Dengan L T Sama Dengan T0 T0 Min T U Sama Dengan C1 T0 2 Akar Alpha L Maka C1 Sama Dengan T0 Min T U Distribusi Suhunya Tau Sekarang T Dibagi T1 Dibagi T0 2 Akar Alpha L Bentuk 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 Seperti Ini Sudah Terus Sudah Kita Menemukan Dapat Lagi Bentuk Yang Ini Sesuatu Dibagi Sesuatu Itu Akan Selalu Kita Jumlahi Dan Berubah Dari Dari L Dari 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 berapa ini bisa di cari dari tabel maka T nya akan ketemu sekarang kita akan melihat jadi kita akan mencari efektifness factor apa itu efektifness factor jadi efektifness factor itu adalah gini kalau begini perpindahan panas secara ini dengan ada distribusi seperti ini berapa kan disini kan suhunya terdistribusi ya tidak sama dengan channel ada disini mendekati channel disini mendekati ketika disini akan turun maka jumlah yang ditrapun panasnya sudah akan turun efektifness factor itu rasio yang dikatakan dan ideal suhunya sama dengan T0 jadi nanti ini suhu seluruh fit itu sama dengan T0 berapa panas yang ditrapun dengan realnya itu dan dicari dengan seribu seperti ini itu berapa nah nanti dibandingkan antara yang real dibanding dengan yang ideal namanya itu efektifness factor nah sekarang kita akan mencari berapa top realnya yang dipindahkan dari pin itu ada 2 satu produksi dari sini kemari ya ada produksi tapi yang satu konveksi dari kedua permukaannya ke atas dan ke bawah nah sekarang misalnya kita mencoba dengan dua cara itu hasilnya sama sama atau tidak kalau hasilnya sama berarti betul cara pertama jadi kita ngambil yang konveksi dariчно mencoba dengan P sama dengan Hai � many-t long-t 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 long Haiih frente-t long-t 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 long HP F2S Rising hot nohu화�MS S sekandita B minting U di sini H nya tetap, S nya tetap, sekanditanya tetap Ini kita mau mainkan integrasi ya, jadi ini dari sini Dua, sekandita, integran, menawasan mereka, tim minting nya kan ini Maaf, ini tim mau Ini sudah sudah tetap semua, jadi nanti akan kita cari itu integrannya saja ya Kita coba lihat, kita coba lihat Jadi ini, soal ini adalah aplikasi dari integran integran Untuk di bezel, kemudian kita cakar rumusnya Jadi sekarang, saya yang ambil, ini kan ini tetap Jadi integral, 0 sampai L 0 2 A4 E Jadi Ini, kita pakai rumus yang mana Dan ini kita lihat Nah, kita lihat Nah, kita lihat Sekarang, untuk menitahankan Maka, ini kita substitusi Z sama dengan 2 alpha E Atau E Sama dengan Z kuadrat 2 alpha Ini ya Ini ya Maka Di X sama dengan 2 Sama dengan Z kuadrat 2 Ya Maka, integral 0 sampai L I0 2 Dabur 3 2 3 2 3 3 5 5 5 6 5 5 7 9 9 Hai ini berhubungan Z itu berapa Hai toni 4 ini dikuatkan cabu 4 Hai sekarang kita mau memakai rumus yang mana itu jadi kita lihat disifat-sifat kursi bezel maka hasil integrasinya ini eh hasil di print saja ini tapi kita berhasil di sini nanti diturunkan jadi ini persamaan persamaan bentar 380 ya Hai persamaan 380 tuh gini dikit-dari Hai berpangkat B itu untuk untuk i akan sama dengan Hai 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 cara 40 serbuk itu g-diri dari ini X berpangkat B jadi B alpha X itu sama dengan alpha X B jadi kalau ini diintegrasikan hasilnya ini, sekarang kita analogikan kalau begitu independen variabelnya kalau yang disitu adalah 1 P nya apa kalau 1 cocok jadi untuk P sama dengan 1, maka yang kuatkan adalah alpha X di 0 P-1 adalah 0 cocok P sama dengan alpha sama dengan 1 maka ini E inol X jadi cocok maka nanti kita belajar ini kan X berpangkat P adalah P X nya 1 P nya 1 tau, P nya 1 alpha nya adalah 1 maka hasil dari ini adalah 1 per 2 alpha Z i1 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 z ini ini kemudian adalah seber alpha Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 di-di-di-di berpangati lebih baik untuk ia itu sama dengan alfa X berpangkat P, Z, P-1, alfa X. Nanti kan di analoginya ini contoh kalau P-nya 0, jadi P-0 itu adalah ini, ini 0, X berpangkat 1, P-0, alfanya 1, jadi ini untuk P sama dengan 0, kalau P sama dengan 1, maka D, di X dari I-0, X itu akan sama dengan X berpangkat 0, I-1, X. Nah, padahal kita tahu bahwa di dalam design board disebutkan bahwa nilai dari I-N-E, dari persamaan 5 dengan 1 disebut, jadi ini persamaan 5 dengan 1, itu disebutkan bahwa I-N, alfa X sama dengan I-N, alfa X. Ini untuk N-nya integer atau nol, jadi ini kalau begitu, ini kan sama dengan I-I, biar tidak negatif, jadi ini I-N, alfa X, khususnya I ya, yang lainnya ada, tapi ini I. Jadi sekarang, kita akan memperoleh suatu ini, I-N, alfa X, dibagi 0, 2 akar alfa L, sama dengan 2 alfa, dibagi, Z-nya kan 2, alfa X, dan di Z-nya ini ketemu, I1 Z, maka sama dengan I1 Z, maka sama dengan I1 Z, maka sama dengan I1 Z, maka ini akan sama dengan L. Oh, ini juga L, maaf, 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 biru. Oh, ternyata beda. Kita coba, kita coba, kita bandingkan, ini. jadi KWS D0-DU per 0 2 alpha L sama dengan 2 alpha 2 alpha L I1 2 L sama dengan kalau dibandingkan 2 K L sedang sedang tetang ini nah sekarang coba kalau dibandingkan sama dengan tidak kita lihat sama yang ini cara kondisi ini cara konveksi bentuknya beda tapi ini sama tidak coba ya ini kita coret ini kita coret lalu ini hilang dengan dirinya ini ini juga ada esnya ada esnya ini ada esnya ada timalnya ada timalnya itu atau gimana kita lanjutkan ya KW alpha sama dengan 2 L sikat kita tidak apa itu jadi ini duanya masih jadi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita contoh berikutnya adalah suatu sistem reaksi ya, reaksi fase gas tapi di dalam padatan katalisator. Ini ada katalisator yang berbentuk silinder dengan jejari R dan panjang L, maka ini ada gas A, gas A itu akan masuk ke dalam katalisator. Selama masuk ke dalam katalisator, untuk reaksi, kecepatan reaksinya adalah KCA, jadi reaksi order 1. Nah, nanti saudara akan diperjelas tentang order reaksi, kecepatan reaksi dan seterusnya, akan diperjelas nanti di teknik reaksi kimia. Nah, tapi sekarang diterima saja bahwa min R A itu adalah KCA, jadi kecepatan reaksi atau kecepatan pengurangan A jadi berubah itu sama dengan K dan C A. K adalah konsentrasi kecepatan reaksi, C A adalah konsentrasi A, kemudian konsentrasi A di fase gas adalah CAS. Kemudian dimusibilitas A di dalam katalisator adalah di A. Nah, kita akan mencari, diminta mencari distribusi konsentrasi gas A di dalam katalisator. Karena gas A ini masuk ke dalam katalisator secara dibusi, tapi ditahan oleh puri-puri katalisator itu. Jadi kan semakin ke sana, semakin berkurang, di samping, karena tahanan dari puri itu juga terjadi reaksi, jadi hanya semakin berkurang. Jadi dari luar ke dalam akan terjadi reaksi. Sekarang kita ambil elemen volumenya adalah 2PR, kali delta R, kali tebal elemen, kali panjang. Jadi volumenya adalah seperti cincin ya, seperti cincin. Jadi 2PR, 2PR. Sekarang kita susun neraca masa. rate of fast input dikurangkan rate of mass output sama dengan rate of fast. Akumulasi bisa menjadi. Jadi untuk dikurangkan output sama dengan akumulasi. Nah, sekarang yang masuk ke di elemen ini adalah dunia jadi main. kecepatannya itu tidak tidak elemen volume yang kita tinjau ini kalau kita susun maka n A itu sama dengan min D A D C A D R nanti sekarang akan menjadi min 2 D R L D A D C A D R D R plus 2 L R D A D C A A D R D R plus 2 L R min karena R di R dan R di R ini tidak sama maka tidak bisa dikeluarkan kagetannya kan bisa begini 2 P hilang L nya hilang selamat menikmati nah disini R di R plus delta R itu tidak sama dengan R di R maka ini tidak bisa dibagi kalau dibagi salah karena beda ini kalau diambil yang boleh yang 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 ini R sama dengan nol ekstrim ya dia sama dengan nol R sama dengan R itu jadi arti apa diperlukan sama dengan di bodi gas ini untuk menciptifikan jadi menyederhanakan maka kita ini substitusi X sama dengan R akan di atur X kuadrat sama dengan R kuadrat kita balikkan R kuadrat sama dengan di atur K jadi piti selamat menikmati ini menurut do itu di sedih-sedih lebih bagus lagi lalu sekarang y sama dengan y sama dengan y as ini adalah BD Bezel ya di suku pertama e kuadrat di dua itu e kuadrat sudah sama e kuadrat di dua itu e kuadrat di maka dengannya sehingga selalu ingat tapi nanti itu kan yang di tabel dan waktu ujian dibinjam di tabel itu yang berisiknya kita akan menemukan sumbong D Bezel jadi nanti sumbong dua itu kan A e gali A plus 2B e berbalat R sama dengan disini e e sumbong dua ini jadi nanti akan menemukan A sama dengan 1 B sama dengan 0 kemudian karena B sama dengan 0 tinggal C plus D E 2S sama dengan min e kuadrat min e kuadrat jadi disini C sama dengan 0 D sama dengan 1 dua ke sini kemudian kemudian lalu P kemudian seber S akan 1 min A per 2 kuadrat min C sama dengan seber S nya 1 A nya 1 1 min 1 dibanding 2 kuadrat min 0 yang 0 jadi P sama dengan 0 D kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pada selamat menikmati 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 yang terbesaran Sama dengan F akar K per T A. Maka disini akan menjadi efek bonus faktor sama dengan Kalau ini menjadi 2, lalu ini supaya mengganti anak, maka Terima kasih telah menonton Sekarang contoh yang ketiga untuk bezel ini adalah dinding dapur ya Ini dapurnya dalam, ini dapur, kayak tinggi, lalu dinding dapur itu batatan api Lalu bagian luarnya sering ada di lapisi isolasi Kemudian untuk memegang isolasi ini diberi plat yang tebalnya adalah L Nah kemudian plat ini untuk bisa tetap kompoh menembal pada isolasi Maka diberi paku, ya akhirnya ada kondisi dari dapur ini ke plati paku ini Nanti kan isolasi masalahnya, ini dinding ada sedikit, tapi ini isolasi dianggap kecil sekali, lalu plat Nah karena paku ini logam, konduktivitasnya cukup besar, maka terjadi kondisi disini dan ini menjadi T0 Nah dampaknya, plat ini yang dekat dengan paku ini akan menjadi panas Lalu semakin jauh, semakin menuju ke TU, udara Nah nanti kalau digambarkan tampak dari sisi ini, ada seperti ini paku-nya, ini platnya sehabisnya, lalu ini R dan delta R Kebalnya L, maka elemen volumenya adalah 2PR, delta R, kalikan R Ya, jadi nanti kita susun peraca panas, nanti kita akan mencari suhu di plat ini, plat keberapa Yang jelas, suhu di plat ini semakin jauh dari paku, suhnya semakin rendah menuju ke TU Tapi semakin dekat sama dengan T0 Jadi kita anggap ini sangat kecil juga jari-jari paku yang dibanding dengan plastpatnya Nah sekarang peraca panas Di sini, kondisi, kondisi itu melalui plat, itu adalah QI C sama gangin tang AC DTDL Atau Min K 2PR Kali L Kali L Kondisi Kali L Kali L berarti R serta R, kalikan B min U ini, kita susun, jadi ini jadi plus, ini jadi min ya jadi R di R serta R nanti akan berbeda, maka R di T di R, di R R, R min, R min, dua punnya bisa hilang, H per K, R nah ini, R di R serta R dan R di R tidak sama, maka tidak bisa dicoret R. selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.